Hai assalamualaikum jumpa lagi di channel Dapur Bundarini di video kali ini Dapur Bundarini mau berbagi resep goreng sayap ayam dengan sambal cabai bawang nah bagaimana cara buatnya simak video ini sampai selesai seperti biasa jangan lupa tinggalkan subscribe ini enak banget ya teman-teman kalau bosan dengan ayam boleh dicoba resep ini lanjut kita ke bahan-bahannya aja ini ini ada sayap ayam setengah kilogram kurang lebih 8 potong ya ini udah saya potong dua ya sayapnya ini ya Nah seperti ini ini saya cuci bersih bumbu yang buat marinasinya 4 siung bawang putih 1 ruas gari jahe 1 sendok makan ketumbar bubuk 1 butir telur ayam 5 sendok makan tepung tapioca 1 sendok teh nanti cuka meja ya atau cuka ya air cuka ya teman-teman boleh pakai asam jeruk nipis ya nah ini kita akan halusin aja langsung bawang putih dan juga betumbar apa cahenya tadi ya lupa kasih garam sejumput aja atau seberapa sendok teh kita tumbuk halus seperti ini boleh diulok ya lanjut masukin aja aja langsung ke ayam yang udah kita potong tadi kita cuti ya teman-teman seperti ini jangan lupa kasih lada bubuk 1 sendok teh tumbarnya langsung dimasukin aja jangan lupa telurnya udah dipecahin satu satu butir tadi ya Nah total garamnya tadi satu sendok satu sendok teh ya teman-teman saya kasih cuka asam cuka 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh masukin tepung tapioca ya teman-teman 4-5 sendok sendok makan ini diaduk aja nah teman-teman boleh pakai 4 sendok makan aja mengunjung ya ini saya pakai lima nah seperti ini kalau nggak terlalu pengen banyak tepungnya teman-teman boleh pakai empat aja tepung tepioca ya teman-teman jangan pakai tepung keriku ya nanti dia menempel ya dan tetap crispy nah dirasa masa sudah seperti ini kita taruh dulu simpan di dalam kulkas selama satu jam atau bisa sehari semalam juga bisa ya besok pagi kita masak nah ini bumbu untuk cabenya tadi cabai bawangnya cabai rawit keriting secukupnya aja dari sini 10 betir ya 10 biji ya terasi satu buah bawang putih tiga siung bawang bombay setengah siung ya setengah dari bulat nah bawang merahnya ini saya pakai 10 siung ya dan juga daun bawang tiga batang ini saya rajang-rajang aja atau saya iris-iris kasar aja seperti ini ya ini teman-teman wajib coba ini enak banget pokoknya dicamin tidak mengecewakan untuk resepnya ya teman-teman teman-teman bosan dengan ayam digoreng terus bikin sambal terasi bosan juga boleh dicoba ini ya nah bawang bombaynya juga dipotong aja sesuai selera ya seperti ini diiris kasar nah untuk bawang bombay teman-teman boleh skip ya tapi saya pakai disini biar nanti rasanya itu rasa sambalnya itu agak rasanya manis gitu ya karena bawang bombay ini mengandung rasa manis kayak gitu ya teman-teman jangan lupa banyakin bawang merahnya bisa kalau bisa kasih 10 siung ya karena judulnya sambalnya cabai bawang ya teman-teman seperti ini nah cabainya lanjut kita potong-potong aja untuk cabai sesuai selera ya boleh dicampur dengan cabai rawit oran atau cabai rawit yang buat gorengan itu ya udah selesai kita sisihkan ini ayamnya udah kita keluarin dari lampu kas ya udah satu jam lanjut kita langsung goreng aja kita panaskan minyak secukupnya aja ya teman-teman nah dirasa sudah panas lanjut masukin aja ayam yang tadi kita ungkap tadi dengan kita marinasi dengan bumbu ya nah seperti ini nah gunanya pakai telur itu untuk merekatkan ya teman-teman si tepungnya ini ke ayamnya nah boleh kalau teman-teman enggak mau dikasih tepungnya adonan tepung ini juga nggak apa-apa ya teman-teman ini saya kasih aja biar nanti biar ada risipi-risipinya gitu ya ini dengan api kecil saja ya jangan terlalu besar apinya kecil aja nah karena kalau terlalu besar nanti gosong di luar ya teman-teman tapi ayamnya di dalam masih muka kalau kecil jadi dia matangnya sempurna luar dalam risipi di luar di dalamnya lembut ya rusih kayak gitu ya ini kita balik ya teman-teman kita goreng kuning kecoklatan dulu kuning keemasan seperti ini nah bagi yang menempel baru kita benerin ya kita misalkan seperti ini nah ini dirasa sudah matang bagian bawahnya kita angkat ini nanti akan saya proses dua kali goreng ya teman-teman boleh sekali aja agak lama sedikit ya teman-teman nah gunanya saya saya proses dua kali goreng biar nanti ayamnya itu risipi di luar ya teman-teman benar-benar garing tapi di dalamnya tetap lembut nah ini saya goreng kembali ya teman-teman saya diamkan dulu tadi 10 menit dirasa sudah 10 menit ayamnya udah mulai dingin kayak gitu 10 menit digoreng kembali dengan minyak yang panas ya ini nah kalau teman-teman nggak mau ribet cukup sekali aja gorengnya ya Nah ini akan saya dapatkan hasilnya seperti kuning keemasan atau golden brown ya teman-teman seperti ini lupa digolak-balik ini apinya tetap kecil ya menggorengnya jangan terlalu besar ya teman-teman dirasa sudah ini bisa kita angkat nih warnanya cantik sekali ya nah ini tetap crispy walaupun nanti dimakannya sampai sore dia tidak akan basi dan dia tetap garing ya teman-teman seperti ini nah lanjut kita akan kurangi minyak saya pakai di sini 3 sendok makan aja minyaknya pakai 4 sendok makan goreng langsung kamis bawang semua bawangnya teman-teman bawang merah bawang putih dan juga bawang bombaynya tadi jangan lupa terasinya langsung dimasukin aja nah terasinya ini akan lunak dengan sendirinya ya terancur dengan sendirinya ya diaduk-aduk aja kalau teman-teman nggak mau pakai terasi boleh ya cuman lebih enak pakai terasi ya teman-teman wanginya itu benar-benar dapat pakai terasinya ya nah ini diaduk sampai harum dan juga layu aja ya jangan terlalu kuning kecoklatan ya nanti nggak enak ya teman-teman jadi layu aja dengan api kecil aja dirasa sudah layu langsung masukin aja cabenya tadi nah kalau teman-teman pengen cabenya lebih banyak lagi boleh ditambah ini ya teman-teman cabai rawit oranye biar lebih mantap ya nah seperti ini lanjut masukin aja bak gula satu sendok makan kaldu bubuk setengah sendok makan penyedap rasa setengah sendok teh ya jadi kalau bubuknya satu setengah sendok teh ya teman-teman gulanya aja satu sendok makan saya salah bilang tadi ya nah nanti di deskripsinya saya akan selalu tulis resepnya renamat jangan lupa kasih air tiga sendok makan seperti ini ini harum banget ya teman-teman kalau teman-teman punya daun jeruk boleh dikasih ya bagi yang suka boleh ditambahin daun salam nah jangan lupa kalau udah harum masukin aja langsung daun bawangnya tadi yang kita potong-potong ya nah untuk tahap disini kita sebentar aja masukinnya masaknya karena biar nanti daun bawangnya tetap dicok ya teman-teman nah kalau udah seperti ini jangan lupa koreksi rasa selalu ya kita koreksi rasa masakan kita nah ini udah enak banget ya teman-teman dengan kaldu bubuk setengah sendok teh penyedap rasa setengah sendok teh dan gula pasir satu sendok makan itu garamnya seperapa sendok teh aja atau boleh setengah sendok teh sesuai selera ya teman-teman karena ayamnya tadi kita sudah kasih garamnya ini dilumuri aja sebentar ya jangan terlalu lama dirasa sudah terlumur semua ayamnya matikan aja kompornya teman-teman nah ini kita matikan kompornya siap kita sajikan seperti ini kita ambil dulu ayamnya dirasa sudah lanjut dilumuri dengan cabai bawangnya tadi seperti ini ini harum dan enak ya nah ini dia masakannya sayap goreng cabai bawangnya pakai nah ini teman-teman wajib coba sampai disini dulu video dari dapur bundar ini semoga bermanfaat selamat menonton selamat mencoba dukung terus channel dapur bundar ini semoga berkembang depannya teman-teman bagi yang baru bergabung jangan lupa tinggalkan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh